Rp. 6.000 kembali Rp. 7.000 kembali Rp. 8.000 kembali Rp. 9.000 kembali Rp. 9.000 kembali Rp. 10.000 kembali Ratusan masa diduga pendukung calon anggota legislatif Kalec dikabarkan menggelar demo di jalan lintas Sumatera, Linsung Simpang 4 Rupit, Kabupaten Muratara, Provinsi Sumatera Selatan, Minggu, tanggal 3 Maret tahun 2024. Aksi damai tersebut dimulai sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia Barat menuntut Komisi Pemilihan Umum KPU Muratara segera mengesahkan ketok palu hasil rekapitulasi suara pemilu 2024 Hingga pukul 11.30 waktu Indonesia Barat, masa masih berorasi yang salah satu poinnya mendukung KPU Kabupaten Muratara segera mengesahkan hasil pleno rekapitulasi suara KPU jangan takut, kami ada di belakang Anda Kami minta KPU segera ketok palu, teriak salah seorang pendemo, Minggu, tanggal 3 Maret tahun 2024 Dalam orasinya, masa meminta KPU Kabupaten Muratara tidak mengabulkan keinginan masa dari kalek lainnya untuk menghitung ulang di salah satu TPS Jika KPU Kabupaten Muratara mengabulkan tuntutan kalek tersebut, masa yang menggelar aksi damai di simpang 4 rupiah juga menuntut perhitungan ulang di TPS yang menurut versi mereka terjadi penggelembungan suara Sementara itu, di kantor KPU Kabupaten Muratara juga dikabarkan sejumlah masa menuntut perhitungan ulang Menurut masa telah terjadi penggelembungan suara di TPS wilayah rupiah yang merugikan kalek yang mereka dukung Terpantau jalannya aksi di simpang rupiah masa mulai membakar ban di pinggir linsum Muratara Masa juga mengancam, bila tuntutan mereka tidak diakomodir, akan melakukan penutupan linsum Muratara Kami siap, sekarang tidak boleh masuk, kami siap, kami sesuai dengan aturan nyata Tapi, kami berdiri di si tempat warna bukti ini, menuntut agar hari ini ke pepalu segera Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!